Es kacang aja enak, apalagi ini ada duriannya. Wah, ini dia pembesa. Tuh, lihat ya. Ini durian dan ada apokannya sekalian ya. Hai, hai pembesa. Jumpa lagi dalam wisata kuliner bersama saya. Dan kali ini kita berada di Manado. Nah, kita mau jalan-jalan dan makan-makan di Manado. Dan katanya ada formula 3B. Kalau sudah di Manado, kita harus mencoba 3 hal yang diawali dengan grup B. Yang pertama adalah bubur Manado. Tapi namanya sebenarnya adalah tinutuan. Nah, itu memang enak saya harus coba. Lalu yang kedua, kita harus pergi ke Bunaken. Bunaken itu satu tempat untuk menyelam ya. Ya, memang indah sekali pemandangan lautnya, juga pemandangan bawah lautnya ya. Nah, B yang ketiga itu adalah boulevard. Boulevard itu tempat baru di pinggir pantai. Banyak tempat-tempat makan juga, tempat ngeceng juga ya. Nah, itu tentu menyenangkan untuk jalan-jalan. Terima kasih telah menonton! Es kacang merah itu memang bukan memonopolinya kaum muda ya. Tapi khususnya anak-anak muda, mereka suka yang namanya STM. Es chipmai. Masih pakai T ya, tidak pakai C. Karena memang ini sudah lama banget, sudah 50 tahun. Tahun 57, sudah terkenal di daerah Miangas ini. Es kacang merah, khusus dari chipmai itu, pakai durian dan pakai apokad. Wah, pasti enak ya. Es kacang aja enak. Apalagi ini ada duriannya. Wah, ini dia pembeza. Tuh, lihat ya. Ini durian dan ada apokadnya sekalian ya. Campuran. Tendangan duriannya ya, mantep banget ya. Lalu ada apokadu yang lembut. Lalu kacang merahnya itu pas sekali. Empuk banget. Nah, ini memang ya. Tadi ini saya pikir, masain banget ya kacang merah kalau dikasih durian. Tapi ternyata enggak. Sesuai dijadikan satu begini ya. Ternyata dia jadi adukan, jadi blend yang alamiah banget. Natural banget. Kacang merahnya ya, bagus banget masaknya. Dan itu memang termasuk sulit. Kadang-kadang kacang merahnya menjadi terlalu lembek. Atau malahan belum matang ya, masih keras gitu ya. Tapi ini pas banget, enak banget. Dan kalau lihat ini ya, yang penting itu porsinya ya. Porsinya itu juga bagus, pantas gitu ya. Betul anak-anak muda, apalagi yang gadis-gadis yang takut kan kalau jadi gendut gitu ya. Nah, ini pas banget. Enak banget. Wah, kalau kita sudah ketemu es yang enak ini ya. Lalu jadi selera makannya malah bertambah kan. Oh iya, kita cari lagi ya. Makanan-makanannya yang khas. Kita lanjutin. Ayo. Makanan-makanannya yang akhirnya ya. Terima kasih.